Presiden Jokowi Dodo kembali mensosialisasikan teks amnesty atau pengampunan pajak. Dan Presiden kembali menegaskan Undang-Undang Pengampunan Pajak murni untuk meningkatkan pendapatan negara. Sosialisasi teks amnesty atau pengampunan pajak digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Acara sosialisasi yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia ini dibuka langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Dalam sambutannya, Jokowi menceritakan antusiasme para wajib pajak dalam setiap sosialisasi teks amnesty yang dihadirinya. Presiden Jokowi menegaskan, sudah saatnya kita memperbaiki sistem investasi dalam negeri. Antusiasme pengusaha akan sosialisasi pengampunan pajak sangat positif. Tidak hanya di Jakarta, sebelumnya di Medan dan Surabaya juga menarik niat kalangan pengusaha untuk hadir. Kita makan di Indonesia, kita bertepat tinggal di Indonesia, kita mencari rejeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Di bawah kesini mungkin juga tidak berkurang selupiah pun uang-uang itu, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semuanya. Uang itu juga utuh. Dan kalau diinvestasikan, perlu uang yang ada di Indonesia, yang ketiga. Peluang yang ada di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di luar. Di tempat kita peluang perjudi itu lebih baik dengan reten yang lebih baik kalau itu diinvestasikan.